Ketika ini menimpa bapak saya, keluarga saya hancur, adik saya meninggal dunia, kemudian kakek juga meninggal dunia. Jadi waktu itu ada kejadian, kamu gak tau inget atau gak, waktu aku dateng hari pertama Benny meninggal dunia, talilan di rumah Benny waktu itu, ada papa, ada mama juga, terus ini kita semua jadinya emosional banget, karena tiba-tiba ada mobil tahanan kan, terus ngeliat Pak Budi waktu itu langsung dijemput, mama juga jadi emosional, tapi ini Nadia nih, gila aku aja udah, wah gila nih, aku sih gak akan kuat. Tapi ini perempuan-perempuan tangguh banget sih, karena dia gak ada nangis-nangisnya pada malam itu, aku inget banget tuh, tapi aku cuma berpikir, wah gila Nad, gue gak bisa sih jadi kayak lo. Kalau aku pikir semua orang akan berpikiran kayak gitu, aku gak menyangka mungkin berapa tahun yang lalu bahwa aku akan berada, apalagi waktu itu kan bapak saya kan sebagai Dewan Gubernur kan itu adalah posisi yang terhormat, yang dia dapatkan dari bertahun-tahun karirnya. Ketika itu pernah sekali saya ikut sama bapak dengan four rider gitu kan, dan siapa yang sangka berapa tahun kemudian aku bilang sama bapak, makanya that's life ya, memang seperti katakan roda tuh berputar. Karena saat saya mengabarkan kepada bapak saya, dan itu terjadi di hari Kamis, jadi memang waktu kunjungan, mengabarkan, maaf hari Jumat ketika adik saya dikubur, mengatakan kepada bapak saya bahwa adik saya meninggal, itu bapak langsung dibawa ke mobil tahanan untuk bisa mengubur anak satu-satunya. Dan saya bilang sama sipirnya, sama petugasnya, boleh gak saya sama mama berada di dalam mobil tahanan, saya gak tega bapak saya sendirian, katanya boleh. Akhirnya aku sama bapak, mama, pegang tangan bapak, dan kita bilang gitu, lucu ya bapak ya dunia ya, roda kehidupan dulu kita bertiga duduk dalam mobil di kawal four rider, Bapak sebagai seorang pejabat yang terpandang, sekarang kita juga duduk di mobil di kawal four rider, tapi ini mobil tahanan, dan kita mau mengubur, dan kita mau mengubur adik saya, anak bapak satu-satunya gitu. Tapi di saat kita ngomong gitu, kita masih sambil tersenyum, because we know ini seberat-berat yang kita lalui, itu memang sudah Tuhan yang atur, dan aku harus kuat juga untuk bapak, bapak juga harus kuat untuk aku, demikian juga mama. Dan ini adalah foto ketika bapak sedang menengok Benny saat di ICU, ini adalah bapak sesudah penguburan. Jadi aku feeding off energy bapak yang kuat, bapak juga feeding off energy aku yang kuat, mama juga kuat. Jadi ya kita pasti nangis, iya hancur, iya, tapi faktanya kita masih di sini, kita masih hidup, kita masih diberi nafas. Ada suatu tugas lain mungkin yang harus kita selesaikan dulu, itu yang mungkin membuat kita yakin bahwa akan selalu ada hal yang lebih baik sesudah badai ini. Pasti sampai seorang anak ya, seorang anak berpikir seperti itu dan bisa menguatkan ayahnya dalam kondisi apapun, saya cuma berpikir gini, apa yang di input oleh seorang ayah sehingga menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yang tadi-tadi saya dengar, ini amazing gitu loh. Apa yang ayah dari Mbak Nadia berikan, filosofi apa dalam hidup sehingga bisa menghadirkan seorang perempuan tangguh di hadapan saya ini. Jadi Bapak mungkin dari filosofi lebih banyak ke contoh ya apa yang dia lakukan, jadi aku benar-benar berkaca pada beliau, beliau always leading by example, mama juga demikian gitu. Jadi ketika saya melihat orang yang saya yakini, si yakin-yakinnya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bersih, dia adalah orang yang tidak bersalah, dia adalah orang yang dizolimi, I will fight till the death for him. Jadi dan saya yakin Bapak saya akan melakukan hal yang sama juga untuk saya, jadi saya dan saya juga mengatakan pada Bapak saya begini, Bapak kalau seandainya Bapak dipanggil, mama dipanggil, atau Nadia dipanggil menghadap Tuhan, kita bisa pergi dengan dalam keadaan peace, karena kita merasakan sudah melakukan yang terbaik, upaya terbaik kita untuk keluarga kita. Dan menurut aku sih at the end of the day, family is everything, ada orang mau mengatakan ini itu dan sebagainya, keluarga ku yang paling penting sama keluarga ku solid, ya itulah yang paling berarti buat aku. Sebagai supporter abadi, bahkan Nadia tadi sempat bilang bahwa dua minggu sekali selalu, bahkan ini sudah enam tahun berjalan, dua minggu sekali selalu jadi, selalu besuk papar segala macam, kalimat-kalimat atau kata-kata apa sih yang, karena saya tahu orang yang ada di dalam justru lebih kuat dari yang ada di luar. Bahkan katanya tukeran daeri, benar gak? Iya, kita ada daeri. Boleh dong pengen tahu juga kata-kata apa yang bisa bikin kuat, justru malah dari orang yang justru kita di luar itu mengasihani dia, malah dia yang kadang justru malah memberikan kekuatan sama kita, kata-kata apa sih? Kalau aku mau sedikit cerita juga, biasanya aku ketemu Bapak itu seminggu dua kali malah, tapi karena semenjak Bapak dipindah ke Bandung dan karena aku juga sudah punya anak, Bapak yang minta kamu sudah please ketemu Bapak itu hanya setiap dua minggu sekali, sebelumnya itu biasanya setiap minggu bahkan seminggu dua kali. Nah kalau kita ngobrol segala macam, sebenarnya sih kata-katanya bukan kata-kata yang serius dan sebagainya, justru disitu Bapak menceritakan keseharian dia menunjukkan hisoke. Oh Bapak disini sekarang menjadi pelatih Cikung loh, jadi ada olahraga pernafasan dari Cina, Bapak saya mempelajari sampai dia akhirnya menjadi instrukturnya disitu. Jadi dia mengajar para tahanan yang lain untuk bisa melakukan Cikung, bisa melakukan Lintingkung, itu adalah dua olahraga yang dilakukan. Bapak saya setiap hari olahraga, jadi para tahanan di dalam situ juga, semuanya pasti kalau komentar saya, Bapak kamu tuh orangnya tuh hebat, positif banget, Bapak kamu tuh tiap hari olahraga, Bapak kamu sekarang plank bisa lima menit, planknya lima menit, jadi aku ajaknya lah planknya sama beliau. Jadi hal-hal sepertinya menunjukkan hisoke, dan dia selalu menanyakan, kan dia family man banget, ya itulah kenapa aku seperti ini, karena aku melihat Bapak aku adalah orang yang sangat family centris, dia selalu bahagia kalau bertemu dengan cucunya. Itulah mengapa Bapak mengatakan, saya udah punya anak kan empat nih, dua anak saya tuh lahir, pas saya hamid dan lahir itu, pertama kali mereka keluar, hanya dalam hitungan mingguan, mereka udah langsung menengok kakeknya di Suka Miskin. Bapak saya mengatakan, kalau Bapak sampai keluar, kamu kasih cucu lagi ya buat Bapak ya katanya. Empat loh, udah empat anaknya lah Nadia. Udah empat anaknya, menjelaskan ke cucunya, maksudnya ke anaknya gitu Mbak, kalau misalnya kakeknya ada di situ, jelasinnya apakah sekolah atau apa. Kamu terbuka gak sih sama anak-anak? Terbuka, apalagi kalau zaman sekarang kita mau tertutup juga anak-anak akan mendengarkan selintingan dari yang lain, dia juga bisa ngeliat dari social media. Jadi aku sempat dudukin dengan dua anak aku, karena yang ketiga kan baru tiga tahun ya, belum ngerti. Yang pertama, waktu itu menimpa, masalah ini menimpa saat dia masih enam tahun umurnya. Itu sempat sampai ada satu waktu di mana dia, ada kajah pelajaran di sekolahnya turun drastis, saya dipanggil oleh gurunya dan pada saat itu saya cerita sama gurunya, gurunya bingung, kali saya langsung belar nangis ke dia. Karena saya sedih melihat bahwa anak saya ternyata mendapat, aduh kalau udah ngomongin anak berat ya, bahwa anak saya itu affected. Dan anak saya juga persis, anak saya bintangnya sama seperti almarhum adi saya. Tipe-tipenya itu yang memendam perasaan. Jadi saya melihat anak saya pun, yang saya pikir dari usia enam tahun sampai sekarang dia sudah 13 tahun, dia memendam terus perasaan itu. Sampai saya sama suami bilang, oke kita harus ngomongin sama dia, kita dudukin. Karena setiap kali mereka nengok, mereka tanya, kapan kakek pulang, kapan kakek pulang. Kita bilang, no kakek masih ada urusan yang kakek perlu lakukan di sini. Sampai akhirnya kita dudukin, kita tanya, kamu tahu gak mengenai Bang Sentur? Tahu katanya. Jadi basically dia udah lebih kurang tahu, oke mama jelasin ya, aku ambil kertas, aku sama suami, mama saya juga ada di situ. Kita gambarin seperti ini, tapi dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi yang pasti saya gak mau bohong sama anak saya. They need to know. Dan saya bilang, kakek kamu itu bukan orang yang jahat, kakek kamu itu orang yang baik. Itu aja sih sebenarnya. Oke, tunggu, kita tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Dia pengen ke kuburan adik saya, karena satu hal yang bapak saya katakan, dia sampai dengan saat ini dia belum berkabung. Dan I want to be there for him pada saat nanti dia keluar. Bapak saya belum pernah ke nisannya di saya lagi. Saya akan berada di samping beliau untuk bapak benar-benar bisa closure.